Halo, jumpa lagi di channel Youtube. Kali ini kita akan upgrade audionya untuk harian aja di mobil Toyota Innova Ribbon Fast Lift. Yang akan kita pasang ini edisi Innova 50 tahun. Nah, sesuai dengan mobilnya edisi 50 tahun anniversary, spekernya juga kita pakai anniversary dong guys, yaitu Ground Zero 25 tahun anniversary. Yang dimana spekernya ini hanya diproduksi 200 set saja, dan kebetulan Dynamics mendapatkan kesempatan itu. Nah, spesifikasi dari Ground Zero 25 tahun anniversary adalah dengan sistem 2W. Untuk penempatan tweeternya, kita letakkan pada cover spion, bukan di pilar A ya guys. Dan kita angle custom sesuai dengan posisi duduk pengemudi. Tweeter ini adalah tipe uranium dengan bahan silk dome tweeter, ukuran 1 inch. Dengan karakter suara high frequency-nya detail namun tidak tajam. Untuk penempatan power amplifiernya, kita letakkan di bawah jog, ini adalah power crescendo anniversary edition. 15 tahun, tipe crescendo EVO 1 A1 2 Ohm. Untuk mendrive subwoofer dan juga diperlengkapi si kering cabang, yang dimana dari aki menuju ke power 2 buah. Yang satu lagi ini menggunakan crescendo 15 tahun anniversary EVO 1 A4. Untuk mendrive spekernya depan dengan sistem 2W aktif, dengan kapasitas watt 4x60. Nah, jadi semuanya menggunakan anniversary edition nih guys, kecuali prosesornya. Di sini menggunakan Ground Zero GZDSP 4.8X versi 2. Dengan spesifikasi 8 channel digital signal processor, menggunakan kabel RCA Fluke Auto dan kabel spekernya juga Fluke Auto. Untuk subwoofer, kita menggunakan JL Audio dengan tipe W1 12 in versi 3. Dengan box portable, bisa dilepas pasang. Sistemnya ini adalah box shield. Dan untuk tuning dengan prosesor Grow Zero, kita menggunakan laptop. Dan tampilan prosesornya seperti ini. Lalu kita tuning dengan Clio Pocket. And I don't understand, oh this is going to pass. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!